shalom dan selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya kita boleh dipertemukan kembali dalam renungan harian Toraya edisi Rabu 17 Januari 2024 landasi aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan namun sebelum itu kita meminta pertolongan kepada Tuhan lewat doa kita berdoa Allah Bapak yang bertahta di dalam kerajaan sorga sungguh besar kasih setiamu bagi kami semua dimana tuntunan Tuhan boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami terlebih pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan kesehatan keberkatan yang asalnya daripadamu melandasi pagi ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan firmanmu berkati kami semua Tuhan kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu kiranya firmanmu ini boleh memampukan kami menguatkan kami dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firmanmu haleluya amin mari bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita persiapkan dan pembacaan kita pagi hari ini yang terambil dalam kitab Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17 Lukas 18 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17 di bawah perikob Yesus memberkati anak-anak maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjama mereka melihat itu murid-muridnya memerahi orang-orang itu tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang ampunya kerajaan Allah aku berkata kepadamu sesungguhnya barah siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ia tidak akan masuk ke dalamnya amin bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan tema perenungan kita pada pagi hari ini bawalah anak-anak pada Kristus bawalah anak-anak pada Kristus atau yang bisa kita artikan cepatlah besar agar kau pergi mencari belut atau udang kiranya hasilnya banyak adalah nyanyian orang Toraja saat menidurkan anaknya atau di Lelenan Lelenan itu merupakan doa dan harapan orang tua agar anaknya dapat menjadi berkat namun tidak berhenti di situ saja tetapi orang tua juga harus tetap mengajar anaknya agar doa dan harapan itu tercapai berkaitan dengan anak bahan bacaan kita hari ini menyapa kita mari bersama-sama kita simak bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kisah ini sudah begitu sering kita dengar dengan cepat kita bisa mengatakan pesan teks ini adalah masuk ke dalam kerajaan Allah harus seperti anak-anak yang penuh kegembiraan dan sukacita mereka yang tidak seperti itu tidak dapat masuk jika kita memperhatikan konteks di masa Yesus anak-anak dipandang sebagai harta nilai seorang anak terletak pada potensi penghasilan anak yang belum dapat membantu keluarga bukanlah berkat hal ini berbeda dengan saat ini anak selalu dijunjung tinggi di sini kita melihat keterbukaan tangan Yesus kepada orang-orang yang diabaikan dunia di sini juga kita melihat bahwa bagi Yesus anak-anak sekalipun tidak terjebak pada label dan pantangan masyarakat padahal saat para orang tua ini anak-anaknya diberkati oleh Yesus ada harapan bahwa anak-anak mereka dapat menjadi berkat nah bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan hari ini banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya bertumbuh tanpa pendampingan terhadap anaknya tidak jarang kita melihat orang tua mendiamkan anaknya dengan memberikannya gawai atau handphone dan lain-lain sebagainya sungguh itu sangat menyedihkan dari sinilah kita belajar bahwa bawalah anak-anak kepada Kristus Jangan halangi mereka dengan aneka hal yang menghambat mereka menerima berkat dari Yesus terpujilah Kristus Haleluya Amin Mari bapak ibu dan saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita satukan hati kita lewat doa kita berdoa segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan terima kasih untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini dimana firman boleh menyapa kami kiranya firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama dapat menjadi bahagian dalam kehidupan kami terlebih Tuhan boleh menuntun kami dalam menjalani setiap kehidupan kami sehari-hari Bapak di dalam kerajaan surga pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan kiranya Tuhan memberkati ayah dan ibu kiranya boleh menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh embankan kepada mereka dan memberikan kesehatan kekuatan sehingga mereka boleh menjalani setiap peranan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka Bapak di dalam kerajaan surga pada pagi hari ini juga pun kami berdoa untuk anak-anakmu dalam sekolah pendidikan pekerjaan kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati setiap kehidupan anak-anak dan anak-anak mudamu kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati kehidupan mereka Bapak di dalam kerajaan surga kami pun juga berdoa untuk para lansia Tuhan tahu kondisi setiap orang tua kami kiranya Tuhan boleh terus mengasihi kehidupan orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia sehingga dari dalamnya nama Tuhan pun mereka terus puji dan muliakan Bapak dalam kerajaan surga kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami kami taruh hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Tuhan yang menuntun yang menyertai setiap bangsa dan negara kami sehingga dari dalamnya bangsa dan negara kami ini boleh damai tenteran dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan Bapak dalam kerajaan surga terima kasih untuk hari ini hidup dan kehidupan kami seterusnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kiranya Tuhan boleh senantiasa terus menuntun kehidupan kami ampunkan segala dosa dan kesalahan kami bukan kehendak kami yang jadi melainkan kehendak mulai ya Tuhan di dalam anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup haleluya amin terima kasih 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 terima kasih